Halo guys, selamat malam Sekarang jam 8.30 nih Aku baru udah lama juga gak bikin video Kemarin kan pengen bikin video yang buat ini nih Apa namanya? Yang pindahin akuarium ikan channel aku guys Nah, aku tuh baru udah lama juga sih belinya Cuman kayak baru sempet sekarang buat bikin videonya sih Nah, paketan itu ini tuh guys Nah, aku tuh kayak beli paketan yang Apa namanya? Aquarium sekat gitu kan Soalnya kan aku mikir Kasian juga kalau ikannya masih ditaruh disitu kan Cuman terus Waktu itu aku belinya kan agak lama Jadinya tuh kayak Tadinya kan udah pas nih aku pesen yang 5 sekat Aquariumnya Dan ikannya tuh kayak Satu persatu tuh tiba-tiba kayak mati guys Dari yang Cana Maru Orang Siaunya tuh mati Terus juga Cana Yang Asiatika juga sebelumnya mati Sama Cana Apa ya satunya lagi ya Oh, Cana Orang Yellow Lipstick tuh sayang banget guys Mati Padahal tuh kemarin tuh Udah gede banget kan ikannya Kayak dari yang aku beli tuh Udah lumayan lah Kayak udah segede Jari Apa sih ini namanya udah segede ini tuh Mati guys Kayak Wah Sayang banget lah pokoknya lah Nah, terus tuh akhirnya Udah keburu beli ini kan Aquarium sekatnya Nah, kemarin tuh kayak Sempet mikir Oh, yaudah lah Masih ada sistem 4 Jadi kayak mungkin ada 1 sekat yang kosong Eh, malah Ikan Cana Orna YLS Sama Cana Apa namanya Maru Orang Siaunya tuh mati Jadi tinggal sisa Apa namanya 2 ekor ini doang nih guys Cana Asiatika Sama Canu Apa Sama Cana Maru Orang Siaunya lagi Nah, sekarang nih aku pengen unboxing paketan ini Aku langsung Taruh aja ya guys kameranya Mejanya tuh soalnya aku pake buat beginian guys Terus Bentar ya temen-temen bisa keliatan gak nih Bukan temen-temen bisa keliatan ya Aku langsung Buka aja Mana tadi gutting Ini ya guys Langsung aku buka Aku juga pesen sih ini Kalau gak salah ukurannya Panjangnya 50 cm Lebarnya 10 Atau 15 gitu Terus tingginya tuh 10 Kalau gak salah deh Bentar ya Seperti biasa guys Gun Biting Kecil Jadi agak susah bukanya Ya udahlah ya Buka Buka seadanya Oh Dia kayak begini Ternyata Jadi aku pikir tuh Kalau misalnya Bentar ya Nah tadinya tuh Aku mikirnya tuh Sekat ini Itu bisa dilepas guys Jadi kayak misalnya Kalau tinggal sisa 2 Kayak mungkin Yang sekat yang ini Aku lepas Ini Aduh gak kelihatan ya Sekat yang bagian sini Ini aku pikir Tadi aku lepas Sama yang disini nih Jadi itu kayak Biar bisa agak Lebih gedean aja sih Cuman kayaknya sih Gak bisa sih Nah Kayaknya sih Saya Agak salah pesen ya Soalnya kalau buat Cana Maru Orange Ria Ini sih kecil banget guys Bentar ya Ini coba Aku akalin dulu ya guys Biar apa namanya Biar Cana Orange Ria Juga gak kecil banget Kalau segini tuh kayak Kecil banget loh buat dia Bentar ya Nah ini udah aku Agak modifikasi guys Jadi kayak Biar keliatan gede aja gitu nih Nih Sorry Jadi Sekat-sekat ininya nih Aku buang guys Jadi yang gede kan ada Satu disini Dua disini Sama tiga disini kan Dan kalau yang untuk Cana warna Orange Ria Tahunnya kan udah kegede Jadi mungkin aku bakal taruh disini Terus untuk yang Cana Cetika yang Anfuxin benungan pertama itu Aku bakal coba taruh disini aja sih guys Soalnya masih cukup Nah paling Aku tinggal Apa namanya Apa namanya sih Tadi sih Mengerjainnya agak ribet sih guys Soalnya kayak Buat ngilangin lem-lemenya ini nih Yang kayak bekas-bekas disini Itu agak susah juga Dan Paling sekarang aku pengen Kayak masang Wallpaper dulu nih Buat di aquarium yang disini Biar Kelihatan lebih Aestetik aja guys Jadi kayak Aku pasang dulu ya guys ya Aku ukur dulu Nanti kalau udah selesai Aku ukur Bakal aku coba video lagi aja Pas masang oke Aku udah ukur nih guys Kayaknya tadi salah ukuran Jadi aku pake double kayak gini Paling aku double-in aja sih Biar gak buang-buang bahan juga sih Menurut aku Kelihatan gak nih Paling sekarang Agak aku percepat aja sih ya Videonya biar gak bosan juga guys Soalnya aku Bakal banyak diem disini Paling aku menggambangkan rumah tangan ya Aku semua kayak dulu sih biasanya Gimana gitu Ini tadi aku salah Potong itu kali Oh ini Yang bening nih Oh misalnya Mungkin tadi nih Dua papernya yang putih Soalnya yang putih itu gak bisa Jadi kayak pake Barang kas buka Buka kakek Aku coba buat dua papernya Ini guys Gimana ya Sampai jumpa Sampai jumpa Akhirnya kelar juga Nah jadi paling Apa namanya Hasil akhirnya kayak gini nih guys Aduh Silau bat silau Nah jadi tuh paling Aku buat kayak gini aja sih guys Kan belakangnya tuh gak jadi putih Karena background putihnya abis Sisanya cuman Background yang Burem gitu aja kan Kayak yaudahlah Dibanding gak ada backgroundnya Aku mikir ya Nah terus sih Yang bener sih Kalau bisa Tetep dikasih kayak batu Malang-malang gitu guys Buat susatnya Cuman aku belum beli Terus kayaknya aku juga agak males Pakainya Sebenernya sih itu kayak referensi masing-masing Kalau aku sih kayaknya Lebih mendingan kayak gini aja Soalnya biar gampang juga Ntar dibersihinnya Dan Sekarang aku mau langsung Pindahin aja ikannya Buat dimasukin ke sini oke Aku pindahin dulu guys Ikannya guys Nah ini kan yang asiatika yang pertama ya Setinggal sisa dua ekor ruang Sayang banget itu yang cano warna meninggal Padahal udah gede banget cano warna nya Susah banget pake satu tangan Susah susah Wait 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 Satu ikannya udah masuk Silau 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 Nah ini cana asiatikanya nih guys Tinggal cana warna yang ini Aku masukin dulu ya guys Soalnya kayaknya susah Udah buat masukin ya Soalnya tangan satu Nah ini paling sekarang kondisinya kayak gini sih guys Kayak ini cana asiatika Aku yang aku beli dari hari pertama Kalau teman-teman bisa lihat Ukurannya sih emang udah gede sih guys Nah terus kalau yang ini tuh Sisa cana maru orange riau Aku nih yang sisa satu ekor Tadinya kan ada dua ekor Tapi satu ekor itu kayak Bener-bener meninggal Sama yang kayak cana warna juga Apa namanya Kayak Apa sih namanya Kalau kayak cana warna kan sama Maru orange riau nya itu kan kayak Sudden death gitu loh guys Aku gak tau mungkin karena Airnya kotor Karena waktu itu sih aku belum berhenti air juga kan Karena tiap hari Kalau misalnya teman-teman kasih makan juga kan Otomatis Airnya juga cepet kotor gitu guys Dan Mungkin karena Kadar amoniak yang tinggi juga Kadar amoniak Kadar amoniak yang tinggi di air juga bisa kan Gara-gara kotorannya Jadinya cepet mati Jadi bikin ikannya Mati Terus juga Ya mungkin gitu aja sih guys Kayak Beberapa faktor-faktornya sih Kayaknya sih kalau menurut aku Gara-gara kotorannya Waktu itu udah kebanyakan Cuma belum aku ganti Kalau ini sih paling Biar gampang juga Kan waktu itu ada teman-teman yang komen Apa namanya Dikasih aku aja Biar gampang reviewnya Paling disini aku bakal taruh dulu Untuk sementara juga Sampai ikannya bakal lebih gede lagi Mungkin kalau untuk sini Menurut aku juga udah cukup Dan Bentar ya guys Aku bakal ganti baterai dulu Soalnya Baterai kameranya udah Kedap-kedip guys Nah Aku udah ganti baterai kameranya ya guys Jadi Apa namanya Kalau buat teman-teman tuh Misalnya Kalau misalnya Mempelarikan cana Juga Perlu diperhatiin juga tuh Kayak kadar airnya Kalau bisa Kalau misalnya teman-teman Kasih makan tiap hari Juga kalau bisa itu di Apa namanya Kalau kotoran Atau air udah kotor Karena kotoran mereka Itu dibersihin dulu juga Kalau bisa di sifon Untuk kotoran-kotorannya Soalnya itu bisa Bener-bener bahaya banget guys Menurut aku Dan Ya Gini sih guys sekarang Kondisinya Untuk cana Asia Tika Terus sama yang Cana Orna ini Tadi sih aku udah kasih makan mereka Jadi mungkin aku gak kasih makan lagi Terus untuk update kecil buat Bentar ya Nanti lampu dulu nih Update kecil buat Apa namanya Yang arwan aku ini Waktu itu tuh Ada guys Kan posisinya Perinnya kayak gini guys Bayangin guys Kayak Cuman segini aja Aku waktu itu lagi masuk Dari pintu sini kan Ikannya tuh loncat Kaget Jadi bener-bener Arwana tuh loncat Ke bawah sini guys Waktu itu guys Dan Untuk terakhir aku liat itu kan Emang ikan arwana Yang aku pelihara ini tuh Sifatnya tuh Dia kayak kagetan gitu guys Bener-bener Ada orang dikit Ada suara kresek Itu tuh bener-bener Apa namanya Loncat langsung Terus kayak udah lama Aku gak liat lagi Kayak di bagian bawah ekorna tuh Kalau temen-temen bisa liat Itu tuh kayak Entah jamur Entah apa Aku juga gak tau Kayak sirip atasnya juga Atau karena Akibat dia Suka Loncat-loncat Kadang kan suka loncat ke sini juga nih Ke filter samping sini Aku juga gak tau Nah ini tuh aku lagi kasih obat Akriflafin Yang obat kuning itu Ya moga ini sih guys Cepet Sembuh sih kan ya Soalnya Aku dulu beli Ingat banget Cuman sekecil ini guys Sekarang udah segede ini Nah Ya mungkin Gitu aja sih update aku Buat ikan Apa Buat yang utama Yang sekarang aku belum bisa apa-apa lagi Dan Aduh Mungkin Gitu aja Untuk video aku kali ini juga Aku udah taruh Pindah ikan cananya Ke aquarium Meskipun kecil ya guys Jadi kayak biar gampang juga Sekali-sekali Biar temen-temen Kalau misalnya aku buat Update perkembangan Dan Ya mungkin gitu aja sih Jadi kalau misalnya Buat temen-temen Yang mau pelera ikan Apapun itu Dan kalau misalnya Dikasih makan tiap hari Ya Tolong diperhatiin aja Itu kayak Airnya Udah banyak kotoran ikan Atau belum Soalnya itu juga bahaya banget Buat ikannya Mungkin Gitu aja video Aku hari ini guys Thank you juga Buat temen-temen Temen-temen yang udah Nonton video aku kali ini Dan Sampai jumpa di video berikutnya Oke Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya